Kita lanjutkan kuliah Sistem Informasi Akutansi hari ini dengan topik Revenue Cycle. Kita bahas dulu bagian umumnya berkaitan dengan siklus atau proses pendapatan berhubungan dengan penjualan dan penerimaan kas. Seperti yang saya terangkan di awal, kita mempelajari Sistem Informasi Akutansi ini di blok pertama waktu sebelum ini, sebelum ini tes terutama, itu fokus ke konsep-konsep dasar berkaitan dengan Sistem Informasi. Dan terutama juga di minggu-minggu kemarin kalian belajar konsep pengendalian internal. Karena diupayakan agar Sistem Informasi itu dapat diandalkan sehingga harus punya sistem pengendalian yang efektif. Dan begitu masuk dalam penerapannya, kita harus belajar bagaimana itu diterapkan di tiap siklus bisnis. Siklus bisnis yang pertama adalah pendapatan. Bagaimana kita melakukan mengolah informasi berdasarkan data yang kita peroleh dari proses bisnis yang satu ini, melakukan pendapatan. Memperoleh pendapatan dengan melakukan penjualan barang atau jasa kepada pihak lain. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Di minggu-minggu selanjutnya kita juga akan belajar di proses lainnya. Setelah pendapatan itu proses pengeluaran, expenditure. Kita melakukan pengeluaran khas demi untuk memperoleh barang, bahan baku, atau jasa yang diperlukan dalam proses bisnis kita. Kemudian ada lagi berkaitan dengan itu juga, itu proses penerjaman seberdaya manusia. Karena di situ kita membayar gaji kepada karyawan sebagai input terhadap proses bisnis kita. Kemudian tahap selanjutnya adalah kalau untuk perusahaan yang manufaktur, yang perlu bahan baku, mereka jelas ada proses produksi di situ. Proses produksi dan persediaan. Ada manajemen persediaan dan produksi. Kemudian berkaitan dengan financing juga kita bahas. Dan terakhir nanti kalau di sistem akutansi, sistem informasi akutansi itu berkaitan dengan bagaimana semua informasi yang data dan informasi yang dikumpulkan dari masing-masing siklus disatukan menjadi pelaporan keuangan. Financial reporting. Itu dalam sistem pelaporan, buku besar, dan mendiman keuangan. General ledger dan financial reporting system. Kita mulai dari yang satu dulu ini. Terutama apa aktivitas yang ada dalam siklus ini. Dalam siklus ini apa saja. Kemudian apa keputusan yang dibuat dan apa informasi yang diperlukan untuk siklus ini. Ini di bahan yang sudah saya bagikan. Itu ada ringkasannya di ini yang saya berikan dalam slide presentase ini. Kalian mungkin sudah baca ya. Apa yang dimaksud siklus pendapatan adalah proses yang berulang atau aktivitas bisnis yang berulang dan pemprosesan informasi yang berkaitan dengan itu dalam hal pertama. Pertama, memberikan barang atau jasa kepada pelanggar. Tentu saja dalam proses bisnis ada take and give. Kita memberikan barang atau jasa, kemudian dalam rangka kita memperoleh pembayaran khas dari penjualan barang dan jasa tersebut. Dan pihak yang berhubungan dengan pendapatan jelas itu pelanggan. Pelanggan itu adalah customer yang membeli atau meminta barang atau jasa yang diperlukan. Sebutan lain macam-macam ya kan. Ada yang menyebutnya customer, ada yang menyebutnya client. Ada yang menyebutnya nasabah. Mungkin kalau di bank itu nasabah menyebutnya ya. Kalau di perusahaan yang umum sifatnya namanya pelanggan. Atau yang lebih spesifik untuk orang yang kita tangani, client. Atau untuk orang yang berkaitan dengan kesehatan, kita menyebutnya pasien. Tapi intinya sebenarnya sama, yaitu customer pelanggan. Informasi ini akan mengalir. Informasi yang kita peroleh dari proses pendapatan ini akan kita teruskan atau digunakan oleh siklus bisnis yang lain. Misalnya untuk, seperti yang saya terangkan tadi, siklus pengeluaran dan produksi jelas mereka perlu informasi. Informasi berapa banyak penjualan yang telah terjadi. Untuk selanjutnya menjadi input bagi mereka untuk melakukan pembelian atau produksi yang bisa mencukupi stok yang ada. Misalnya kita punya 100 sekarang, kita jual 90. Sisa cuma 10. Jelas bagian produksi harus tahu. Karena dia harus menutup penjualan yang terjadi. Baik itu order langsung maupun menjaga stok. Itu akan jadi input bagi mereka. Kemudian, ini juga berguna untuk siklus atau proses berhubungan dengan tadi. Manajemen sebudaya manusia dalam lakukan membayar gaji mereka. Di dalam proses penjualan, ada pihak yang terlibat, yaitu bagian penjualan, bagian marketing, bagian promosi, dan sebagainya. Itu biasanya dihitung ada komisi atau bonus yang terkait dengan penjualan. Itu akan menjadi input juga informasi berapa banyak si A menjual, berapa banyak si B menjual. Nanti dihitungkan berapa komisinya berdasarkan peraturan yang ada dalam perusahaan. Kemudian, ini juga akan berguna untuk dikumpulkan semua informasi di siklus PC itu dalam fungsi buku besar dan pelaporan, channel ledger and reporting. Sehingga data-data berkaitan dengan penjualan dapat dikumpulkan, sehingga kita bisa membuat laporan keuangan dalam komponen atau elemennya berkaitan dengan pendapatan. Jadi berhubungan satu dengan lainnya. Tujuan utama dari siklus pendapatan itu adalah sesuai dengan prinsip pemasaran. Kalau kalian belajar management pemasaran itu ada 4P. Kalau kita mau ini kan memberikan produk yang tepat pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada harga yang tepat. Itu adalah fungsi bagian pemasaran. Biasanya kita menjual produk yang diinginkan sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Kemudian di mana lokasinya, di mana tempatnya kita memberikan harus tepat juga. Kemudian pada saat yang tepat. Kita sebisa mungkin memberikan barang atau jasa di saat mereka memerlukan. Jangan sampai itu lewat. Dari saat mereka perlukan, jelas mereka kecewa. Kemudian yang paling penting lagi, harganya. Harganya cocok enggak dengan mereka. Jadi sebisa mungkin, sistem informasi harus memberikan informasi yang berkaitan dengan bagaimana pihak yang mengurus atau memanajer revenue cycle bisa dapat informasi ini. Dan keputusan yang dilakukan, kita harus menyesuaikan. Informasi yang diberikan oleh sistem informasi harus menyesuaikan dengan keputusan apa yang mereka ambil. Terutama dalam proses atau bisnis berkaitan dengan pendapatan. Misalnya, tadi berkaitan dengan produk, produk yang tepat. Haruskah kita merancang produk itu sesuai dengan keinginan pelanggan? Customize. Customize itu menyesuaikan sesuai keinginan pelanggan. Itu biasanya, kalau di marketing itu ada marketing research. Misalnya jual barang, barang apa yang disukai oleh pelanggan? Kita sesuaikan. Barang itu, sehingga itu akan laku terjual. Misalnya Anda jual produk minuman, minuman buat anak muda. Apa sih rasa yang paling disukai sekarang? Disukai dulu kan? Misalnya ternyata banyak yang suka tentang ini, kita bisa jual di situ. Saya mengformasi sebisa mungkin memberikan informasi tentang hal itu. Misalnya, paling dasar sekali itu untuk melakukan kustomisasi, kita harus tahu dulu, sekarang ini yang paling laku terjual apa. Yang gue tahu ya. Misalnya produk A, B, C, D. Misalnya produk C, itu laku terjual. Berarti customer suka produk ini dibanding yang lain. Apa ini fiturnya yang menyebabkan ini laku? Itu harus selalu. Kita dapatkan dari informasi, laporan penjualan untuk tiap-tiap produk. Bisa seperti itu. Itu informasi dasar. Ditambah dengan marketing research, kita mau menguji apakah ini memang disukai atau mau ditambahkan apa lain, bisa disukai, bisa seperti itu. Kemudian informasi lain juga yang harus kita berikan adalah berapa banyak pesediaan, inventory. Pesediaan yang harus kita punya. Dan di mana kita menempatkannya. Sebisa mungkin kalau kalian belajar manajemen operasional. Proses penjualan itu harus didukung oleh sistem pesediaan yang baik. Kita bisa menjual karena kita yakin barangnya ada. Jangan sampai kita menjanjikan ke orang lain barangnya yang enggak ada. Kecuali kita sudah kerjasama dengan pihak lain misalnya. Kalau kalian ke pasar itu kan kadang-kadang mereka kerjasama. Nyari apa, Pak, Bu, Mas, Mbak? Oh ini. Tunggulah, tunggulah. Karena dia stoknya enggak punya. Dia cari ke temannya yang tempat lain, nanti dia beli dari dia, jual. Jadi mereka enggak ada isilah. Enggak ada, ada terus. Tapi dicarikan barangnya di mana. Itu beda, seperti itu ya. Mungkin mereka sudah kerjasama. Tapi kalau umpama enggak ada seperti itu, kalau orang nanya, ini barangnya udah, ya habis, Pak. Ya bagaimana? Orang kecewa jadinya. Sebisa mungkin pulsa enggak boleh ada stok itu habis. Tiap saat stok atau pesediaan itu harus diketahui. Berapa posisinya, berapa banyaknya. Kalaupun enggak ada, kapan datangnya? Kita bisa memastikan itu kepada pelanggan. Oh barangnya maaf, mohon maaf sekarang enggak ada. Mas, tapi bisa tunggu berapa jam lagi. Atau bisa tunggu besok. Ini perlunya kapan? Oh perlunya nanti, minggu depan. Oh besok bisa kami kirimkan. Kita bisa, apa namanya, jamin ke pelanggan akan terus-menerus kita penuhi keinginan mereka selama stok kita ada. Nah itu harus ada benar-benar kita sediakan informasinya. Kita sekarang berapa banyak punya stok. Kalian misalnya belanja online. Biasanya toko mereka memberikan informasi berapa stok yang mereka punya untuk barang itu. Oh stoknya tinggal dua, tinggal tiga misalnya. Dan itu harus mereka jaga. Jangan lupa stoknya kosong. Mereka dianggap PHP nantinya mengiklankan segala macam, ternyata stoknya enggak ada. Nah itu enggak boleh seperti itu. Kemudian, how should we deliver, our product deliver, ini mengirimkan. Bagaimana kita mengirimkannya? harus kita ketahui apa kita pakai kurir, dengan harga berapa, kapan sampainya, kemudian kondisinya seperti apa, kalau sampai ke sana, itu harus kita perhitungkan. Bagaimana kita mendeliver-nya. Apalagi kalau barang itu perishable. Perishable itu yang mudah busuk, mudah rusak. Misalnya makanan, itu kan harus dijaga. Bagaimana mereka mendeliver itu, pelanggan posisinya masih dalam menerima barangnya masih fresh, masih segar. Itu harus diperhitungkan. Berapa ketersediaannya, berapa jarak tempuh misalnya, kapan pelanggan menerimanya. Saya pernah nonton acara TV National Geographic kalau enggak salah. Jadi dia menceritakan perusahaan yang mengantar barang. Itu mengantar ikan, ikan segar itu di Norwegia. Norwegia itu dekat Kutub Utara, mau dikirim ke Jepang. Dalam waktu 24 jam. Karena orang Jepang makan ikan itu kan segar. Ikan mentah itu. Ikan mentah dipotong-potong seperti ini. Harus segar. Jadi dia kirim dari Norwegia begitu ditangkap dari, enggak betulan tambak ya, tambak di pinggir laut gitu. Ditangkap, dia harus deliver cepat-cepat bawa itu ke bandara terdekat. Bandara loading itu barang di pesawat. itu sudah ada rinciannya jam-jamnya di bandara harus sampai jam segini. Loading di pesawat harus selesai sampai jam segini karena di Jepang harus dimakan besok harinya. Jadi begitu striknya waktu yang mereka tetapkan. Seperti itu. Diceritakan banyak gangguan mereka di jalan. Apalagi kalau musim salju, mereka harus melewati salju. Banyak gangguan di jalan. Terus begitu loading di pesawat. Macam-macam masalah pesawat kan enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan menaruh barang di pesawat kargo itu. Apalagi barang-barang yang flash seperti ini harus spesial, harus ada freezer-nya. Mereka harus tepatkan dengan hati-hati tapi dengan waktu yang cepat. Begitu rumitnya prosesnya. Kalau pesawat itu kan naruh barang enggak boleh sembarangan. Karena dia memperhitungkan gravitasi. Kalau terlalu di bawah pesawat itu bisa naik seperti ini. Atau terlalu di depan dia enggak bisa naik. Jadi harus menurutkan gravitasi menaruh barang itu di mana. Sampai di Jepang akhirnya sampai esok harinya barang ikan itu masih dalam hitungan jam begitu keluar dari laut tadi itu. 24 jam sampai di Jepang langsung dikusikan saat itu juga dipotong-potong menjadi ikan mereka. sedikit rumitnya prosesnya. Itu delivery. Jangan salah menyebut delivery. Ada mem yang salah menyebut delivery. Kemudian harus juga memberikan informasi tentang kapan kita terima pembayaran dari pelanggan. Saya bisa mungkin prinsip kita sebagai orang keuangan itu jangan sampai kita menerima pembayaran terlalu lama. Itu dalam langkah apa? Memaksimalkan arus kas. Maximize cash flow. Kita terima uangnya karena kita juga perlu bayar ke orang. Jadi harus kita maksimalkan proses pembayaran sehingga cepat bayarnya. Kalaupun pelanggan minta kredit atau piutang kita harus tetapkan apa syarat-syaratnya apa insentifnya kalau mereka bayar lebih cepat itu harus kita kita berikan informasi juga. Berarti apa? Berarti sistem informasi juga harus memberikan informasi tentang kelayakan kredit si customer kita. Bisa dilihat dari adaptar piutang ada yang sudah menunggak apa enggak. Dan juga berapa kita menetapkan harga kepada pelanggan. How should we price our product? Berapa? Ini tentu saja kalau tetapin harga paling dasar kita harus tahu cost-nya dulu. Cost-nya berapa. kemudian berapa pelanggan mau bayar. Dibilang kemahalan, kemurahan, kan itu kita lihat dari perspektif si pelanggan. Itu harus kita punya informasinya dan kita bisa membantu pengambilan keputusan tentang penatapan harga terhadap produk kita. dalam prosesnya manajemen harus terus-menerus mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari proses siklus pendapatan ini. Apakah sudah efisien? Efisien lihat dari mana? Efisien bisa dilihat dari menggunakan sumber daya yang minimal. Efisien itu kan? menggunakan biaya yang minimal atau menghasilkan output yang banyak, penjualan yang banyak dengan sumber daya yang tetap seperti itu. Dan juga kita harus nilai efektivitas efektif tidak untuk dalam rangka melakukan penjualan. Selain itu efektif atau tidak? Itu dalam rangka kita menjaga pengendaliannya. Untuk itu kita perlu data berkaitan dengan ERA ERA events kejadiannya yang terjadi apa? Resources apa sumber daya yang digunakan? Agent itu orang yang melakukan siapa? Pihak yang melakukan siapa? Itu harus kita punya informasinya. Misalnya tadi yang saya ceritakan mengirim ikan dari Kutubutara ke Jepang misalnya. Agentnya adalah si customer customer kita si orang Jepang tadi yang meminta salat seperti ini maka kita harus ini berarti dalam langkah penjualan ikan ke customer Jepang. Sosis yang digunakan adalah tadi alam pengiriman kurirnya yang terlibat itu juga orang kita yang khusus melakukan pembelian kemudian ada kurir yang terlibat dan juga agian penerimanya dibaik di pesawat maupun di tempat tujuan. Dan data yang diberikan itu haruslah akurat reliable dan tepat waktu atau time. Sekarang masuk ke aktivitasnya. Ini harus diapalkan. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus pendapatan. Ada empat. Ada empat. Satu. Kita menerima pesanan. Order. Sales order. entry. Sebelum melakukan penjualan kita harus terima pesanan. Minimal pesanan secara lisan. Tapi sebaiknya dicantumkan dalam bentuk dokumen tertentu. Kalau sudah pesan kita bisa melakukan penjualan. Memicu terjadinya transaksi penjualan karena pelanggan menunjukkan keinginannya meminta barang. paling gampang kalau kalian pergi ke minimarket misalnya super market tidak ada proses order tertentu. Tapi karena mereka sudah sediakan barangnya di situ ordernya terjadi saat itu juga. Karena minimarket super market itu kan mempersempit proses sehingga kejadian penjualan di satu tempat satu saat juga. Jadi ordernya saat itu juga pada saat itu ambil barang memberikan ke kasir itu kan kita sudah order barang ini saya ambil saya mau bayar. Tapi di kejadian lain mungkin tidak seperti itu. Mesti kita kirimkan dulu barangnya. Misalnya kalian beli secara online jelas kalian order minta order sudah lihat barangnya tahu ada stoknya cocok sudah order kita pesan barang ini sejumlah dia tentu saja harus menyiapkan shipping untuk dikirim dikirim ke pelanggannya. Kalau di kasus minimarket tidak ada shipping karena saat itu juga si pelanggan atau customer membawa sendiri. Kita tidak melakukan shipping di situ. Tapi kalau di kasus lain bila ada jarak antara customer dan penjual perusahaan maka harus ada proses shipping dalam mengantar barang. Kenapa disebut shipping? Ship dalam bahasa Inggris ship itu kan kapal. Dulu kalau zaman dulu kita pakai laut kebanyakan mengirim pakai laut jadi kenapa pengiriman memakai kata ship karena dikirimnya pakai laut. Sekarang mau dikirim pakai pesawat namanya shipping juga. Atau dikirim pakai darat namanya shipping juga. Shipping ini proses mengirimkan barang ke pelanggan. Dan ingat nanti shipping itu perlu karena itu akan menunjukkan kalau barang diterima sama mereka berarti sudah ada transaksi penjualan. Karena sudah ada serah terima barang antara penjual dan pembeli. Kemudian setelah barang itu diterima maka sekarang si pembeli punya kewajiban untuk membayar. dan biasanya perusahaan sertakan kejadian itu dengan membuat dokumen tertentu namanya bil tagihan. Dalam bahasanya bil itu tagihan. Itu menunjukkan sesuatu yang merupakan kewajiban seseorang muncul pada saat dia sudah menerima barang atau jasa. Dan terakhir begitu sudah punya kewajiban mereka harus membayar. Itu bagi kita di sisi kita itu berarti kita menerima kas. Kas collection. Sudah berakhir berarti sudah kejadiannya. Karena tunai sudah terjadi kita sudah serahkan barang kita sudah terima penerimaan kas dari hasil penjual barang itu. sudah selesai transaksinya. Jadi empat ini yang berjalan. Dalam kasus kalau Anda belanja di minimarket misalnya itu semua empat-empatnya terjadi saat bersamaan. Anda order ambil sendiri barangnya kemudian shipping Anda tidak melakukan sudah dikirim ke Anda sendiri kemudian billing pada saat si kasir sudah memasukkan itu ke point of sales dicatat sama dia maka Anda harus membayar saat itu juga cash collection terjadi saat itu juga jadi keempat-empatnya terjadi pada saat bersamaan. Itu kebetulan di kasus seperti itu. Tapi di banyak kasus terutama melibatkan adanya jarak keempat-empat ini ada beda waktu terjadi karena beda waktu maka harus ada pencatatan yang akurat supaya tidak miss diantara waktu-waktu ini. Sekarang kita bahas satu-satu sales order entry kemudian di tiap tahapnya. Pertama yang pertama adalah sales order menerima pesanan ini ada empat tahapnya tadi ada empat ini ada empat juga disini kita ambil dulu pesanan pelanggan take customer order customer bisa memasukkan pesanan secara otomatis atau kitanya yang mengambil kita yang menjemput bisa jadi kita yang menjemput mereka meminta order mereka atau mereka meminta order ke kita apapun caranya itu take order dari customer kalau customer itu perlu semacam meminta kredit maka kita harus cek dulu apakah dia layak atau tidak diberikan customer kredit ini dilakukan di tahap pertama dijadikan satu dengan sales order kita nilai apakah sesuatu layak kita berikan kredit atau kelonggaran pembayaran dan tentu saja kita cek ke tersediaan tersediaan kita ada enggak barangnya ini yang dia minta kalau enggak ada mohon maaf enggak bisa diteruskan walaupun tadi saya bilang sebaiknya jangan inventory harus selalu ada untuk dapat memenuhi pelanggan kemudian harus juga kita tanggapi kalau ada permintaan khusus respond to customer inquiry itu maksudnya minta ada oh saya mau dibikinkan seperti ini sama aja seperti kalian makan di rumah makan misalnya oh saya enggak pakai sambal enggak pakai tomat enggak pakai itu ya enggak pakai kalau beli baso enggak pakai minyak cuma basonya sama kuahnya itu kan inquiry ada permintaan tambahan di luar yang sudah standar walaupun kalau kalian makan sering minta macam-macamnya si penjualnya yang bingung kadang-kadang ini enggak pakai ini enggak pakai itu kalau enggak dicatat pasti bingung yang datang lain yang dipesan nantinya nah sales order ini dilakukan oleh bagian yang khusus di perusahaan itu departemen khusus menangani sales order biasanya ditangani oleh orang salesmen orang sales yang berhubungan sama itu dan biasanya mereka melapor ke atasan mereka yaitu kepala bagian marketing atau di atasnya lagi vice president sales marketing direktur yang mengurusi pemasaran direktur pemasaran ini langkahnya ada empat ini kalau kita jabarkan menurut apa namanya kalian ingatkan ini ya DFD apa DFD data flow diagram data flow diagram bentuknya hanya dua bentuk yaitu bulat dan kotak seperti ini gak usah bingung gak usah pusing melihat gambar ini gambar ini memudahkan memudahkan dalam kita memahami prosesnya tadi itu tadi kan prosesnya ada empat take order itu dari siapa? dari customer ini customer yang kotak ini mereka memberikan order itu langkah pertama 1.1 kemudian kita membuatkan ordernya khusus didokumentasi maksudnya dibuat dokumennya dokumen surat pesanan pelanggan misalnya untuk diteruskan ke bagian kedua yaitu menyetujui apakah dia dapat diberikan kredit approve kredit 1.2 nah kalau disetujui maka di ordernya tadi di approve ini boleh diberikan kredit kemudian ketiga kita cek ketersediaan ketersediaan stok untuk apakah ini bisa dipenuhi pesanan pelanggan ini dengan melihat melihat ke data inventory pesediaan ini yang gambarnya garis gua ini kan catetan 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 yang ada berkaitan dengan pesediaan waktu kita menerima order dari pelanggan juga kita cek berdasarkan catetan kita mengenai pelanggan ini terutama berkaitan dengan apakah dia layak diberikan kredit ada datanya ini layak atau tidak kalau melihat dari data pelanggan misalnya dia punya tagihan banyak yang gak bisa kita berikan yang dulu sudah banyak yang belum dibayar dia minta lagi mungkin gak bisa kita penuhi kalau data seperti itu itu melihat ke data pelanggan yang disini nah persediaan juga gitu lihat ke data pelanggannya dan kalau sales ordernya oke itu bisa kita teruskan nantinya tapi ini kalau oke itu bisa kita teruskan ke bagian shipping untuk dikirim ada empat bagian yang berhubungan kalau sudah oke dipenuhi atau tidak order itu ke bagian shipping untuk barang itu diambil dan dikirimkan kepada mereka kemudian bagian billing untuk khusus membuat tagihan kita kirimkan juga sales ordernya supaya mereka bisa membuat tagihannya kemudian ke bagian gudang juga kita kasih tahu ini barangnya diambil ya seini warehouse bagian gudang untuk dikirimkan kepada bagian shipping atau kalau barang itu tidak ada stoknya tapi kita bisa penuhi dalam waktu dekat kita bisa minta ke bagian processing untuk belikan ini order order segini tapi barangnya habis bisa gak dibelikan kapan waktunya mereka mintanya tiga hari lagi oh bisa saya belikan besok kita penuhi itu back order jadi bagian purchasing akan belikan supaya bisa dipenuhi pesanannya tadi itu balik ke yang satu dua kalau misalnya pelanggannya itu ditolak permintaan ordernya bisa jadi rejected order ditolak karena mungkin yang dulu belum bayar kita gak bisa penuhi lagi jadi pesanan yang ini belum bisa kita penuhi dan begitu barang itu ada dan kemudian mau dikirim kita harus kasih tahu juga ke mereka acknowledgement ini pemberitahuan kepada pelanggan bahwa barangnya sudah bisa dipenuhi dan akan dikirinkan nah kalau kalian beli melalui pembelian online itu relatif semua proses ini kalian bisa tracing prosesnya ordernya sudah diterima kapan kemudian pengecekan kapan kemudian mereka juga kasih tahu ini barang pesanan sudah kami terima barang masih di gudang kami ambilkan posisinya seperti ini jadi terus-menerus anda bisa tahu posisi pesanan anda itu termasuk juga kalau masih dalam pengiriman pengirimannya di mana bisa tahu kan ini pengiriman sudah sampai di Banjarmasin cuma belum dikirim ke rumah kita mungkin masih di gudangnya atau masih di bandara atau kalau sudah dikirim mungkin anda tidak di rumah mungkin di kantor atau di sekolah kita cek oh barang sudah sampai berarti ada orang di rumah yang terima misalnya seperti itu dan 1.4 berkaitan dengan respon terhadap customer inquiry bisa terjadi dalam proses ini ini tidak berurutan kalau 1.4 ini bisa jadi setiap saat dia menanyakan kita bisa memenuhi supaya itu bisa dimasukkan ke sales ordernya nah ini proses sales order entry DFD untuk sales order entry nah satu-satu kita bahas 1.1 take order itu kita menerima order dari customer itu kita sebaiknya cantumkan dalam bentuk dokumen tertentu mereka bisa mengisi di diisikan di toko misalnya tadi saya contohkan yang minimarket order mereka itu diisikan oleh petugas dengan cara dia membawa barang dia isikan di situ di store take order saat itu juga atau mungkin barangnya mereka ambil cuma ngomong perlu apa Pak Ibu oh ini saya perlu ini ini maka ordernya dibikinkan saat itu juga di situ ada kedia catat termasuk kalau misalnya anda ke rumah makan ada menu menu terus ada catatan menu itu dianggap sebagai order yang sifatnya in the store atau di lokasi tempat kita berbisnis atau mungkin kalau kalian beli obat harus dengan resep dokter resep dokter itu dianggap sebagai order order dari dokter untuk ke apotek ini tolong orang ini dijualkan obat ini yang saya minta itu customer ordernya adalah resep dokter tadi itu itu yang sifatnya pelanggan bertemu dengan pembeli bertemu dengan penjual di toko saat itu juga jadi bikinkan dokumen saat itu juga tapi ada juga yang tidak bertemu langsung dia kirimkan lewat surat atau lewat email ordernya dikirimkan lewat sana nanti dipenuhi kemudian atau bisa lewat telepon telepon pesan barang oh pak ini tolong kirimkan anugas di rumah habis tolong diantar ke rumah atau ini aqua air mineral habis ordernya telepon udah banyak pak ini ada ada dua galonnya ada dua kemudian gasnya ada tiga dikasih tahu lewat telepon ordernya jadi sebaiknya siang penerima itu mencatatnya di dokumennya ini si ibu ali pesan tiga gas tiga tanki tiga alamat ini ini kapan diantarnya ordernya seperti itu itu yang yang tiga ini sifatnya masih tradisional halnya kan tidak dalam berbentuk online yang sifatnya offline tapi sekarang penjualan itu banyak dilakukan melalui website atau aplikasi jadi si pelanggan itu meng-input sendiri pesanan dia dengan pergi atau mengakses website atau aplikasi mereka pesan sendiri di situ pesan berapa barangnya yang mana ini biasanya untuk memudahkan itu kita berikan gambarnya deskripsi segala macam di situ dia tinggal dipilih sama kemudahan jadi mengurangi proses berkaitan dengan proses order tadi itu mereka bisa pilih di situ kapan waktunya kalau sudah oke bisa tapi ada juga penjualan tradisional lagi itu harus menghubungi salesperson terutama untuk barang-barang yang sifatnya mahal dan lain sebagainya itu harus ada kita ketemu orangnya supaya tidak salah salesperson biasanya atau pelanggan yang biasa kita hubungi biasanya salesperson ketemu langsung dengan si penjualnya atau pakai aplikasi aplikasi atau website tadi sama aja pada intinya adalah kalau aplikasi dan website itu memberikan tugas pengiputan itu kepada customer kita tidak mengiput lagi kalau penjual mereka input sendiri saja datanya sana karena sesuai kalau yang lain mesti si penjual yang melakukan pengiputan secara aktif nah kalau bentuknya tadi kan dokumen dokumen sales order pesanan penjualan itu harus dibuatkan harus mencantumkan ini kalau kita pesan secara online atau website itu berapa jumlahnya item order item order berapa jumlahnya item order ini maksudnya si tipe pebarang yang dijual itu tipe yang nomor berapa kuantitasnya berapa banyak kemudian harganya berapa kemudian siapa yang sebagai penanggung jawab penjualan ini ini contohnya seperti ini kalau kita menggunakan website atau online atau kadang-kadang sales personnya kita tidak masukkan cuma ada orang penanggung jawab itu yang dibebankan nah kadang-kadang dalam proses penginputan order itu ada kesalahan itu harus dikurangi sebisa mungkin harus diminimalkan dengan meminta mereka menginput sendiri ke website kalau mereka pesan salah tulis itu bisa jadi kita yang salah sebaiknya mereka yang tuliskan ini sudah saya terangkan juga di sebelumnya tanggung jawab sekarang di customer jadi mereka yang harus secara teliti menginput barang karena kita tidak bisa menyalahkan sampai jual karena si customer sendiri yang input datanya di situ atau untuk menghindari kesalahan tipe jenis dan sebagainya kita pakai formulir OCR itu optical itu loh yang di scan yang di minimarket itu kan kita tidak perlu input lagi sudah ada rekamannya datanya tinggal inputnya saja menggunakan alat scan scan otomatis jadi langsung masuk datanya ke situ ini tipe jenisnya seperti itu tinggal ditambah saja berapa konditasnya atau kita bisa juga pakai menu berdasarkan telepon menu telepon misalnya kalau Anda telepon kemana terima kasih tekan tanda 1 bila ini tekan 2 bila ini itu kan menu sifatnya telepon untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada saat kita melakukan customer order itu sebaiknya order itu langsung ditujukan atau menyambung dengan bagian gudang langsung jadi tidak kalau penjualan online relatif mereka nyambung langsung berapa stok yang ada itu langsung mereka kasih tahu di bagian depan tapi kadang-kadang di banyak perusahaan tidak menyambung tidak tahu informasinya secara real time saat ini posisi stok berapa itu akan lebih baik kalau disambungkan sehingga sangat efisien kita menanganinya kemudian catatan penjualan itu harus ada historinya yang dapat kita gunakan untuk meng-customize menyesuaikan oh ini ternyata dia sering beli ini sering beli barang ini tipe ini tahu kan kita oh ternyata memang dia mengemari barang ini atau dia memang dulu pernah minta jenisnya tertentu inquirinya tertentu maka kita tahu kalau penjualan yang baik kadang-kadang atau sering kali mereka paham kebiasaan pelanggannya bahkan kalau Anda sering makan di rumah makan tertentu yang Anda jadi pelanggan setianya mereka sudah tahu oh si ini ya kamu pasti pakai sambal 3 sendok sudah hafal dia jadi sebaiknya penjual seperti itu hafal bagaimana perilaku pembelinya kemudian untuk meng-customize order itu bisa dibikin menu menu choice board yang tinggal pilih-pilih saja dibelinya apa itu meng-customize lebih meningkatkan keinginan pelanggan tadi itu dibikin customize ini pakai apa ini makannya pakai apa itu kalau misalnya kalian saya enggak tahu disini kalau beli kalau di luar negri kalau beli es krim misalnya itu ada macam-macam pilihan mereka ini pakai es krim ya pakai cone-nya yang ada yang bentuknya segitiga ada yang bentuknya kotak atau ada yang bentuknya cuma pakai cup saja ada macam-macam kemudian ada es krimnya macam-macam pilihannya tinggal pilih kadang-kadang itu enggak penyuk langsung tapi di menu-nya tinggal kecik-kecik gitu saja kemudian topiknya pakai apa banyak pilihan seperti itu pakai apa dibawa pulang atau makan situ kemudian apa namanya electronic data interchange itu menyambungkan ke apa namanya dari perusahaan kalau kita misalnya pelanggan itu pelanggan rutin kita kadang-kadang komputer kita disambungkan dengan dia electronic data interchange jadi dia memesan melalui komputer dia saja langsung masuk ke komputer kita oh ini dari customer kita si PT ABC pesan ini dia mungkin disambungkan saja electronic data interchange itu langsung kita datanya menuk bertukar masuk dari sistem dia ke season kita selangsung itu amat memudahkan sehingga tidak ada proses kepanjangan disitu atau kita memberitahu secara elektronik tentang perubahan harga atau pakai promosi dan sebagainya itu kan sudah sering kalian terima promosi segala macam ke email ke nomor kalian pribadi ke WA segala macam atau juga untuk memudahkan bagian penjualan menerangkan sesuatu kadang-kadang mereka bawa laptop bawa tablet bawa apa sehingga bisa langsung tunjukkan sekarang kebanyakan sales sudah canggih bawa laptop bawa apa ini contoh seperti ini langsung disini kan bahkan kalau agen asuransi dia perlu banyak bawa dokumen cuman bawa tablet begini saja diterangkan listrasinya seperti ini seperti ini tidak perlu mereka bawa banyak contoh kertas bertumpuk-tumpuk itu amat memudahkan menerangkan berkaitan dengan teknikal data kepada customer itu berkaitan dengan customer taking dalam proses mengambil pesanan pelanggan ini juga kita usahakan tadi data yang dikumpulkan itu harus sebisa mungkin akurat dan reliable biasanya sistem aplikasi kita sudah belajar kemarin pengendalian aplikasi aplikasi bisa dirancang atau melakukan pengendalian di dalam proses ini misalnya aplikasinya itu hanya mau menerima pelanggan yang sudah ada misalnya jadi pelanggan yang ada itu ada kodenya masukin kode pelanggan oke ini bisa jalan tapi kalau kodenya tidak masuk ditolak sistem tidak bisa teruskan karena kita tidak buka untuk pelanggan yang ini itu bisa mencegah pelanggan yang tidak layak masuk ke sistem kemudian inventory item juga kalau inventory tidak tidak cocok tidak bisa jalan jadi ada semacam validity check valid atau tidak input kita terhadap term atau regimen tertentu kemudian ada tes yang sifatnya completeness mengecek lengkap apa tidak informasi yang dikumpulkan kalau tidak lengkap dia tidak teruskan banyak kalau kalian isi form ada yang belum lengkap biasanya dikasih tanda merah net ini belum diisi tidak bisa terus seperti itu bisa membantu supaya data yang di input lengkap jadi sistem tidak bisa meneruskan atau tidak bisa memproses kalau data itu tidak lengkap itu yang memudahkan jadi di customer order entry harus juga ada validity check completeness check kemudian reasonableness check reasonableness ini masuk akal atau tidak misalnya dulu-dulu hanya pesan 100 biji 200 biji tapi sekarang pesannya 10 ribu ini tidak masuk akal reasonable itu masuk akal atau tidak dia akan membandingkan dengan angka yang sudah biasa di masa lalu dia bisa tolak kalau itu tidak biasa mungkin karena kita kelebihan 1-0 bisa jadi kelebihan 1-0 dia pesan 1 ribu anda tambah 1 jadi 10 ribu jadi seperti itu dia akan memberikan warning oh ini tidak masuk tidak reasonable angkanya jadi kesalahan error itu amat dimimalkan kalau kita punya application control semacam ini dalam proses customer order kemudian apa namanya yang kedua itu menyetujui kredit setelah kita trim ordernya ini kalau misalnya mereka minta kredit kita harus lihat apakah mereka bisa kita setuju atau tidak dan ini harus ditetujui dulu sebelum diproses lebih lanjut kredit sales should be approved before the order is processed sebelum diproses lebih lanjut harus disetujui apa tidak nah persetujuan ini dinamakan otorisasi otorisasi otorize otorisasi ada dua jenis ada yang sifatnya umum ada yang sifatnya spesifik general authorization atau spesifik atau spesifik authorization general maksudnya gini umum saja kita punya syarat tertentu untuk memberikan kredit pertama kita langsung berikan saja persetujuan bila customer ini di bawah kredit limitnya dan tidak punya tunggakan di masa lalu langsung kita setuju tanpa ada proses lebih lanjut misalnya dia kredit limitnya 100 juta posisi sekarang baru 50 juta dia mau pesan lagi 20 juta masih 70 kan masih di bawah dan yang 50 itu dia lancar saja bayarnya kalau 50 itu ternyata menunggak kita gak bisa bayar gak bisa kasihkan untuk customer seperti ini kita langsung saja memberikan persetujuan dan kredit limit itu bisa bervariasi tergantung dari kemampuan dari si pelanggan membayar dan juga histori masa lalunya dan otorisasi umum itu melibatkan master file customer customernya sudah ada dulu di master file sudah ada datanya sudah ada historinya masa lalunya sudah ada sudah kita cek statusnya maka kita bisa langsung berikan kalau selama itu masih di bawah limit makanya pusat-pusat besar itu biasanya punya semacam proses dimana mereka memilih atau menyetujui mereka yang menjadi pelanggan mereka jadi master file untuk pelanggan itu ada dan itu diseleksi dan dipilih karena apa? karena mereka mampu bayar atau enggak? pusat-pusat besar yang pelanggannya bisnis B2B bisnis to bisnis mereka harus punya dulu data seperti itu dan kalau sudah di cek sama mereka jika divalidasi oh pelanggan yang ini memang dia perusahaan besar bonafit mampu membayar dan sebagainya dan punya sejarah baik dalam pembayaran tidak suka ngeplang dan sebagainya kita bisa masukkan di master file ini diberi tanda hijau misalnya langsung saja lakukan pusat-pusat seperti itu jadi harus hati-hati dengan mengecek siapa pembelinya pelanggan kita kalau untuk pelanggan pribadi kebanyakan proses ini tidak dilakukan oleh misalnya dia beli lewat kartu kredit kartu kredit berarti lembaga bank atau kartu kredit yang bertanggung jawab untuk itu kita penjual tidak bertanggung jawab karena dia menjualnya kita terimanya tunanya juga tapi tunanya dari bank bukan tulisan kita kalau kartu kredit karena yang si pelanggan mengutangnya bukan ke kita tapi mengutangnya ke bank yang mengeluarkan kartu kredit nah persetujuan khusus specific authorization itu kalau customer itu di luar customer yang ada di master file atau kondisinya berbeda itu harus ada persetujuan khusus specific authorization misalnya pelanggan itu pelanggan baru belum ada di master file pelanggan kita maka kita perlu ada spesifik minta persetujuan khusus ini pelanggan baru Pak ada datang ini tidak punya sebelumnya tidak ada di catatan kita mereka ini baru boleh tidak kita berikan kredit oh kita minta syarat-syarat ini itu bisa seperti itu kalau sudah memilih syarat oke disetujuinya atau dia punya pas due balances maksudnya dia punya saldo yang masih menunggak yang belum dibayar wah ini gimana ya tadi 50 juta belum dibayar dia pinjam lagi ya terpaksa bolehlah kita sedikit depan kita mungkin ngomong-ngomong dulu sama si pelanggan kenapa perlu lagi yang dulu belum dibayar oh gini Pak kami ordernya kurang kami gak usah jual yang dulu ya 20 nanti akan dibayar karena pelanggan akan bayar nanti yang untuk semuanya ini bisa aja seperti itu ya alasannya cuman saya lagi kita harus cek benar-benar gak dia mampu gak jangan sampai kita kelanjur memberikan kredit ternyata susah ditagihnya dihindari ya kita kesulitan menagih itu kemudian bila ordernya itu di luar kredit limit nah tadi sekarang 100 juta ternyata dia minta kredit limitnya lebih dari 100 150 misalnya nah ini gimana ya biasa cuman segini sanggup gak dibayar nah ini harus harus dilihat sepenuhnya oleh manajer kredit ini kan yang bertugas pertanggung jawabnya adalah seorang itu namanya kredit manajer yang dibawa pertanggung jawab ke manajer keuangan tracerer tracerer itu disebut manajemen keuangan juga mendahara ini langkah kedua menyangkut kredit terhadap pelanggan langsung aja ketiga satu titik tiga itu mengecek ketersediaan stok atau pesediaan atau inventory untuk menjamin bahwa pesediaan cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga dapat mengirimkannya pada waktu yang dijanjikan biasanya mengecek ke layar ke komputer berapa kuantitas yang ada kuantitas on hand terus kuantitas yang mungkin dipesan sama orang lain already committed to others kemudian ada kuantitas yang masih dalam pemesanan kita harus ketahui supaya kita bisa dengan tepat menjanjikan ke pelanggan kita berapa jumlahnya kalian sering beli juga kan di toko atau orang jual ini Pak untuk siapa ini sudah ada yang nungkar Pak ini tadi pesan cuman si dinnya keluar dulu ini repot nih kenapa di taruh disini tapi kadang-kadang juga banyak perusahaan seperti itu ini sudah ada yang membuking sudah ada yang memesan jadi kita gak bisa jual ini ke orang lain seperti itu tapi kesal ya karena kita pengen sesuatu ternyata orang lain pesan sebaiknya kita pisahkan supaya itu jangan dilihat pelanggan yang lain pernah saya pengen banget beli itu ternyata ada yang beli kapan ada lagi besok lagi Pak besok sudah gak pengen lagi saya nah berkaitan dengan pengecekan stok atau persediaan jika tidak cukup tadi saya bilang kita tidak cukup untuk memenuhi pelanggan maka kita harus memberitahu ke pelanggannya ini barang ini bisa kamu penuhi sebesar ini aja loh mau gak diambil tapi kita tetap isi update-nya kuantiti available berapa kita kasih tahu bagian shipping inventory dan billing kemudian kasih tahu ke pelanggannya ini order yang ini bisa dipenuhi cuma bisa dikirim sebagian misalnya dan untuk memenuhinya kita harus melakukan back order saya bilang tadi harus pesan ulang ke supplier kita untuk beli lagi atau ke bagian produksi untuk diproduksi lagi sehingga mereka bisa dipenuhi itu namanya back order back order ke bagian produksi dan bagian pembelian dan untuk bisa seperti itu harus dijamin bahwa catatan persediaan itu harus akurat jangan sampai keliru kita sudah janjikan ke orang lain ternyata barangnya gak sama dengan yang ada di bulan jumlahnya gak sama repot kita sudah menjanjikan ke orang lain barangnya gak ada mesti ngomong bagaimana nih jangan sampai seperti itu jadi harus ada data entry yang harus berhati-hati sehingga datanya benar-benar akurat dan ini memang agak problematik kalau di kasus di perusahaan-perusahaan retail retail itu kan barangnya keluar masuk dengan cepat makanya penggunaan sistem teknologi informasi amat mereka pentingkan pakai scanner dan sebagainya supaya pergerakan barang bisa diketahui dengan baik saat demi saat sehingga bisa mengulangi permintaan Belanda bisa jadi juga barang itu keluar masuk di luar misalnya dikembalikan return barang yang dikembalikan itu juga harus di input lagi ke sistem persediaannya di re-enter di sistemnya kalau di pilihan online kan banyak menyediakan kalau barang itu gak cocok bisa kembalikan dengan harus kirim gratis barang saya ngajarin anak saya dia beli apa gitu ternyata barangnya kekecilan dia mau nangis dia ini barangnya kekecilan bagaimana kamu pesannya kemarin harus dilihat dulu diukur dulu tapi tenang biasanya dia saya bilang ada punya return coba kamu cek di aplikasi boleh gak kamu kembalikan barang itu kemudian beberapa saat dia senang bisa pak bisa dikembalikan angkos kirimnya juga gratis ditanggung sama mereka nah gitu kebanyakan perusahaan online menyediakan feature itu jadi dia kembalikanlah barang tadi itu ke sana kembalikan ke kurir tanpa bayar kembalikan terus uangnya kemana pak uangnya kembali ke kamu tapi itu mungkin ke akunnya coba dicek akunnya ada gak masuk nanti kalau barang sudah diterima berarti di pihak sananya di pihak penjual daring tadi mereka harus input kalau barang itu kembali tentu saja mereka cek barang yang kembali tadi menuhi salat apa tidak misalnya masih ada labelnya tidak rusak barangnya kalau kondisinya bagus maka di re-enter lagi dimasukkan lagi ke inventory stock sehingga bisa dijual ke orang lain lagi nah kalau itu gak ini gak dilakukan akibatnya apa kita ada barang coba gak bisa kita jual itu kan jadinya tidak efisien komborosa karena lupa di-entry nah ini bagian cek inventory available tadi yang 1.3 yang kuning ini ini harus informasinya mereka harus kasih tahu ke bagian purchasing kasih tahu bagian gudang untuk mengambil barang kasih tahu bagian billing untuk dia membuatkan bill karena barang ini sudah terkirim kemudian kasih tahu ke bagian shipping untuk barang itu dikirimkan kemudian keempat kalau ada permintaan khusus yang diminta oleh pelanggan nah biasanya mereka bikin customer relationship management CRM system untuk mensupport adanya permintaan khusus yang sifatnya personalized dan menyesuaikan dengan permintaan mereka secara proaktif semacam lah karena itu kan apalagi kalau misalnya jenis pasannya itu job order ya kan kalian belajar di ini kan ada job order ada yang penjualan secara tidak job order yang masal yang umum yang jualan masal job order itu kita menjual barang perjasa sesuai dengan pesanan itu sangat penting kan mereka bikin CRM ini CRM ini sebagai alat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan mendorong juga loyalitas mereka selain itu juga point of sale system itu mendukung permintaan khusus untuk secara otomatis di update juga ke sistem ini yang saya ceritakan yang tadi yang beri es krim atau yoghurt dan sebagainya itu ada ada semacam itu ya ini sebagian besar ini bisa ya itu dulu ya untuk hal yang paling pertama menyangkut aktivitas aktivitas yang dilaksanakan untuk proses berkaitan dengan pendapatan yang ini ya saya belum masuk mengenai bagaimana melakukan pengendalian bagaimana menjaga sistem informasinya ya memaintain sistem informasinya nanti di bagian kedua ya cukup bagian pertama ini saya uraikan saja apa aktivitas yang dijalankan empat jenis aktivitas yang dijalankan di dalam proses penjualan ada pertanyaan sebelum saya akhiri bagian ini atau ada yang punya pengalaman berkaitan dengan proses pemasanan barang atau ada yang kalian bekerja ada kesalahan dalam proses pemasanan barang ada enggak bisa diceritakan enggak sering ceritanya disini supaya kita bisa adalami oh kesalahannya dimana kalau dulu kan saya pernah cerita saya pernah salah juga melakukan order harusnya ada beli tiket dari Banjarmasin ke Jakarta saya beli sebaliknya dari Jakarta ke Banjarmasin itu terserang perusahaannya bisa lepas tangan karena salahnya di saya saat entry maka saya bertanggung jawab walaupun mereka menyediakan jalan keluar ada refund refund tapi uang saya tidak kembali penuh ada cost tertentu itu mendidiksi pelanggan tadi supaya hati-hati juga tapi mereka bisa kasih jalan keluar seperti itu contohnya seperti itu ada yang punya pengalaman mungkin kita bisa sharingkan disini atau ada enggak dari kalian yang bekerja sebagai sales misalnya ada atau yang ada bekerja di minimarket apa namanya kalau perusahaan retail semacam itu dia punya sistem yang amat canggih di dalam menyeluruhi barang stok inventory master file-nya amat bagus sekali mereka tidak mementingkan customer customer master file karena customer mereka customer retail tidak perlu mereka membuat customer master file paling-paling mereka membuat semacam kalau di alfamat kan ada kartu itu ya kartu anggota itu member itu mereka mungkin ada semacam itu walaupun di saingannya di Indomaret tidak punya mereka sistem kartu seperti itu akibatnya alfamat harus membuat menjaga sistem customer customer account tadi untuk tiap member yang punya tadi cukup menarik sebenarnya fasilitas dia ada ada poinnya nanti poinnya itu bisa ditukar dalam bentuk uang tertentu atau bisa dikurangkan itu untuk menjaga loyalitas Anda sering jadi sering ke situ karena mau ngumpulin poinnya itu cara mereka untuk menjaga loyalitas dari customer terus-menerus mereka beli di situ repeat order repeat order mereka akan terus-menerus dan memang itu ada efeknya lumayan mereka menjaga loyalitas selain ada paket-paket tertentu yang terus-menerus supaya mereka mau terus-menerus kembali beli ke situ itu coba kalian pelajari betul-betul di di perusahaan retail mereka punya strategi tertentu sehingga penjualannya itu terus-menerus terjadi menjaga mereka rajin datang terbukti dari paket misalnya ada semacam diskon tiap akhir minggu mereka diharapkan mereka datang masalahnya mereka beli barang-barang yang sehari-hari yang reme-teme yang bisa beli dimana saja masalahnya nah itu agak agak keras persaingannya mereka harus putar-putar otak bagaimana nih mereka kembali lagi ke sini bikin aja semacam itu ada paket ini paket itu nah kalau perusahaan apa namanya online jualan daring itu mereka strateginya berbeda tadi memberikan fasilitas return tadi itu misalnya salah satu bentuk kenyamanan bagi pelanggan fasilitas untuk apa namanya inquiry ada juga kalau kita mau khusus minta pesan seperti ini seperti itu yang pada intinya adalah mereka harus puas terus terang di jaman sekarang customer-nya menjadi raja betul menjadi raja dan mereka punya cara tetap menjalankan itu nah itu yang dari sisi penjual itu harus hati-hati betul dan mereka harus menyediakan informasinya memadai untuk bisa mendukung itu bayangkan di apartment tadi mereka harus memaintain sistem sistem customer-nya walaupun itu diperserotkan karena mereka jual retail tapi karena itu mendukung strategi mereka supaya mereka bisa loyal untuk beli di perusahaan ini mereka bikin kartu membership seperti itu tapi tentu saja sistemnya ada khusus saya coba kalian coba di situ nama kalian langsung muncul record-nya berapa poin-nya berapa data pribadi kalian ada di situ atau bahkan meminta pesudian kalian kalau merubah data itu yang ada di klik di layarnya itu kan ada mereka perlu ongkos dan resursus tambahan untuk memaintain sistem semacam itu di pesaingnya tidak ada semacam itu karena mungkin mereka tidak mau repot-repot karena itu tambahan tambahan pekerjaan untuk mereka memaintain sistem itu dan lain sebagainya mungkin apartment berbeda dia punya pikiran strategis untuk bisa menggali data customer customer ini punya kebiasaan semacam apa nah kalau tidak dibikin sistem seperti ini mereka tidak tahu riset pasarnya seperti apa itu mungkin dalam konteks sistem informasi yang lebih luas mereka maunya seperti itu oke ada pertanyaan lebih lanjut terlaluan pak silahkan tapi mungkin agak-gak sedikit melenceng dari temanya pak apa itu dari beberapa fenomena belakangan ini perusahaan-perusahaan itu ada beberapa customer yang komplain tapi padahal itu lebih ke kesalahan customer-nya sendiri seperti contoh kemarin ada kasir di Indomaret dia itu kan cuma melayani pembelian dari seorang anak yang SD itu cuman yang dimarahi oleh bapaknya itu malah kasir Indomaret nah ya itu padahal kan kalaunya dipikirkan kasir Indomaret ini kan cuman dia cuman ngelayani apa yang mau pelanggan mau ya dia ya dia apa tuh ya dia ngelayani gitu kan tapi yang di yang dimarahai itu kemarin sampai di video itu oleh kasirnya setelah itu kalau nya kalau kita dalam konteks pemilik bisnisnya itu pak apa yang harus kita lakukan untuk melindungi pekerja kita ini pak karena kan beberapa perusahaan itu dia lebih mementingkan komplain pelanggan daripada tanpa mendengarkan keluhan dari eh tanpa mendengarkan dari karyawannya pak seperti kayak Gojek kan dia kalau nya udah bintang 1 walaupun kalau sudah dapat bintang 1 si pengendaranya ini sudah kesulitan gitu kan padahal mungkin itu miskom dari pelanggan dengan pengendaranya atau mungkin pelanggannya cuma ada salah dikit jadi mungkin ya itu sih yang mau saya tanyakan kenapa bagaimana kita tuh kalau nya sebagai pemilik bisnis juga bisa melindungi kesejahteraan yang pekerja kita itu pak supaya tidak terlalu mendewakan dari customer-customer kita itu pak ya ya betul memang customer-nya yang harus dididik ya kadang-kadang mereka salah menyalahkan yang kasihan itu yang kemarin ada kasus yang tukang ojek yang antar barang COD itu cash under the free dia gak suka barangnya gak sesuai yang datang dipesan malah si kurirnya si kurir ini yang diparang itu kan yang gak tepat dia bukan salahnya dia dia cuman untuk kan antar malah gak dibayar dimarahin karena barang yang yang diterima gak sesuai itu kan kalau di istilah itu kill the messengers jadi salah salah sasaran ya memang betul jadi kadang-kadang petugas front line ini yang menghadapan langsung dengan pelanggan di lapangan ini yang menanggung resikonya padahal salah bukan di mereka sebenarnya salah bukan di mereka misalnya yang tadi itu yang di Indomaret tadi itu ya mereka menerima pesanan ya udah terima mau salah itu urusan tanggung jawab pembeli kan ya apa boleh buat mereka disalahkan tapi sebaiknya perusahaan punya prosedur tertentu untuk mengatasi itu disamping juga menjaga image-nya jangan sampai rusak karena kesalahan ini bukan di dia sama seperti perusahaan online tadi yang COD itu yang jadi korbannya si petugas pengantarnya termasuk gak dibayar dan lain sebagainya kasihan juga itu jadi sebaiknya di inilah perusahaan yang baik tentu saja harus melindungi karyawannya sendiri ya kan mereka itu bagian dari dia termasuk mitra termasuk kurir pengantar itu mitra dia gimana kalau mitra gak mau ngantarkan lagi nanti mogok misalnya yang gak mau kerja sama-sama mereka repot juga nah itu yang juga harus dipikirkan memang betul Arya jadi customer jangan didewakan terus kadang-kadang customer ini harus dididik juga di edukit jangan sembarang menyalahkan yang harusnya perusahaan yang disalahkan ini menyalahkan petugas lapangan yang tidak tahu apa-apa kesian sebenarnya petugas yang saya lihat di TV kemarin ada yang sampai di parang segala macam gak salah mereka apa mereka cuma tukang antar yang pesen kalau mau komplet segala macam pesennya ke sana bahkan gak dibayar dan lain sebagainya kesian juga barangnya sampai diinjak-injak dibuang-buang gak cocok lah itu memang sih yang kebanyakan pelanggannya juga gak ngerti gak ngerti salahnya di mana misalnya tadi ya contoh yang si Gojek misalnya atau Gokep misalnya ya dapat bintang 1 itu kadang-kadang saya dengar curhat dari mereka itu gak adil juga ya masa gara-gara apa gara-gara uang kembalian 100 rupiah aja dia gak punya kembalian diributkan sama orang itu sehingga diberi bintang 1 aduh kesian betul aduh tega bener pak cuma gara-gara saya gak punya uang seribu katanya aduh ini kan gak pas betul ya harusnya gak bisa langsung disuspend harus diselidiki dulu sebabnya kenapa itu ya mereka harus si petugasnya terutama harus bisa menyuarakan kepentingannya ke perusahaannya ini banding ada prosedur banding ada prosedur penyelidikan dan sebagainya supaya mereka gak semena-mena diperlakukan oleh customer ya itu terutama memang ini agak di luar itu cuman tetap kita harus menjaga bukan hanya customer yang loyal tapi karyawan kita sendiri juga loyal bekerja supaya itu untuk itu maka mereka dibikinlah nyaman bekerja gak disalahkan sama orang lain dan sebagainya tapi ini risiko ya Arya risiko di bagian front line berhadapan sama masyarakat umum memang seperti itu ada risiko mereka apa bandel dan sebagainya kalau luat oke terima kasih Arya salah satu mungkin ketakutan membuka bisnisnya bergera itu sih pak kayak kan dalam bisnis itu kan pelayanan number one gitu kan cuman ya karena saya ini emang agak kurang bisa ngontrol emosi ya takutnya mungkin melukai pelanggan salah satu ketakutan dalam buka bisnisnya itu sih saya sih ketakutan gak bisa pelayanan yang baik gitu kan ya gerak kasus yang marah-marah itu sih saya yang nonton aja gimana gitu kalau sebagai apa tuh sebagai yang yang dikorban yang korban yang disangiti yang dimarahin gitu kan tapi mereka itu kan hebat gitu kan bisa ingat kayak keluarga di rumah jadi ya harus nahan lah gitu harus bisa memanajemen emosi kalau saya udah mungkin udah bisa teriak gitu kan kalau kalau sudah gitu ya ya memang kuncinya adalah harus bisa memanajemen emosi ya kalau berhadapan sama orang ini harus kepala dingin apalagi kalau mereka yang bekerja di pelan lain mereka diajari muka ini harus tetap tersenyum mau hati kayak gimana mau hati kayak gimana dalam hati mereka harus tetap tersenyum dimarahin sekalipun mereka harus tegak tersenyum itu memang harus diajari di perusahaan besar mereka diajari untuk mengontrol emosi seperti itu berhadapan dengan customer yang marah-marah itu harus ada tekniknya diajari tekniknya diajari menenangkan mereka mengontrol mereka muka kita tetap tenang tidak panik juga kalau kita panik kalau orang marah kita akan memanajemen itu yang apa harus di harus ada proses ke sana tapi itu gak mustahil kita bisa kalau belajar untuk mengontrol emosi atau kalau memang kita memang punya kecenderungan jiwa yang tidak bisa seperti itu jangan sebaiknya duduk di depan sebagai orang lain langsung mungkin ada orang lain tapi itu wajib loh sampai ketahapan atas pun alatan paling utama harus kita bisa memanajemen emosi kita sendiri mereka yang terlalu emosional umumnya selalu akan suit sementara kunci kita sukses itu berhasil baik dengan orang lain gak apa-apa Arya sambil belajar sambil belajar gak apa-apa bisa dijalankan jadi Pak siap jadi kemampuan seseorang mengontrol emosinya berhadapan dengan orang lain tetap berkepala dingin itu memang ada orang yang bisa mengelola secara secara kejiwaan memang dia orangnya tenang tapi kemampuan itu bisa dipelajari bisa dipelajari ada tekniknya sebenarnya ada tekniknya untuk kita tetap tenang untuk tetap fokus tidak panik itu ada mungkin belajarnya itu lewat pengalaman mungkin ya lewat pengalaman balik-balik bisa atau secara khusus kita belajar oke itu OOT ya sebenarnya gak apa-apa di luar ini oke itu untuk bagian ini untuk bagian ini berkaitan dengan proses bisnis siklus pendapatan nanti ada bagian kedua bagian kedua untuk bagaimana secara rinci proses ini dijabarkan 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 secara rinci ya dalam sistem informasi dan bagaimana melakukan pengendalian internal atas proses itu itu di bagian kedua bagian kedua bagian B nanti saya akan terangkan tapi untuk yang ini kita stop sampai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati